Ya, selamat siang menjelang malam Uni Firda ya. Uni Firda sekarang belajar mengenai... mengenai... apa sih itu cukpap itu kita coba mendetailkan ya. Tapi nggak sedetail-detailnya. Karena Uni Firda kan bukan sebagai mekanikal ya. Tapi sebagai... sebagai apa tuh? Bapak tebak aja. Tebak aja ya sendiri ya. Jadi Uni Firda ini sangat mau belajar. Sehingga banyak sekali yang harus ditanyakan dan perlu ditelaah ya. Perlu di... agar dia juga perlu dibantu juga ya. Supaya bisa menjadi pinter ya. Dan percepatan lah. Pinternya percepatan ini. Dari pengalaman masih seumur jagung sehingga pengalamannya 5 tahun dalam waktu dekat. Nah, kita lihat ini cukpap ya digunakan untuk mengontrol tekanan ya tentunya. Serta aliran yang berbagai aplikasi tentunya. Jadi yang dimaksud itu adalah aliran-aliran yang mengandung sesuatu partikel sehingga berfriksi tadi ya. dan mengganggu karena friksi terjadilah erosi tentunya ya. Terus kemudian juga terjadi korosi. Seandainya itu fluida tersebut mengandung sesuatu yang berbahaya terhadap material tentunya. Terus kemudian pemilihan cukp juga mempertimbangkan jangan sampai cepat diganti gitu ya. Belum apa-apa udah gak udah minta diganti gitu. Udah bocor atau apa gitu. Jadi tahan lama, tahan erosi, dan tahan korosi. Ini yang paling utama dipertimbangkan dalam pemilihan cukpaf ya. Tergantung fluida yang ada di sana. Jadi fluida yang ada di sana perlu disampling dulu tentunya ya. Disampling di bawah ke laboratorium. Sehingga diketahui bahwasannya kalau tahan lama adalah yang friksi tadi ya. Adakah partikel-partikelnya, berapa banyak pasirnya, berapa banyak partikel yang agak besar atau solid material ya. Terus kemudian tahan erosi berarti kandungan daripada fluida tersebut. Apakah bisa mengganggu konsentrasi daripada steel yang dibentuk pada apa namanya cukpaf tersebut. Bodi cukpaf terutama yang inner side-nya ya. Yang inner side-nya. Terus kemudian tahan korosi tadi yang terkait dengan chemical injection nantinya ya. yang saat ini Unifirda digunakan untuk apa ya, Cuk? Untuk injeksi atau produksi? Injeksi. Oh untuk injeksi. Berarti yang diinjek apa nih? Sumurnya waterflat ya? Alu. Ya air yang diinjek. Oke, berarti bukan memproduksi minyak ya. Malah memproduksi air ya. Plannya ya. Itu ya memang mudah-mudahan berhasil ya. Simulasi dengan injeksi sehingga menghasilkan minyak di production well-nya tentunya. Nah juga mempertimbangkan, memantau laju erosi ini. Berarti adanya reliability engineer yang mempelajari tentang cukpaf tersebut dan juga terkait fluida tersebut tentunya ya. Sehingga reliability daripada kehandalan daripada cukpaf tersebut tidak menurun ya. Bisa bertahan jadi tidak terjadinya breakdown. Jadi kalau seandainya mau breakdown sudah ditentukan, diprediksi gitu ya. Jadi maintenance-nya, maintenance, predictive maintenance. Nah itu udah ilmu reliability nih. Kayaknya Uni Firda nih yang paling jago lah ya untuk reliability nih. Keliatannya dari eksperiennya dulu nih. Waktu bekerja di mana tuh? PT apa? Ada salah satu perusahaan. Oh ada salah satu perusahaan ya. Perusahaan tentang reliability ya. Nah sehingga perlu dimonitoring tentunya. Vibrasinya kah, terus kemudian disampling, dan lain sebagainya tentunya ya. Terus kemudian produk, aplikasi cukpaf ini adalah untuk production. Dan juga untuk injection. Artificial lift. Artificial lift adalah untuk pengangkatan ya. Terus kemudian flowback atau aliran balik. Dan juga untuk di storage gitu ya. Kelebihannya adalah kita menggunakan cukpaf ini mengontrol aliran yang presisi ya. Jadi presisi banget flow-nya gitu ya. Karena steady dia punya material juga sangat kohesif lah ya. Sangat tahan dengan pertimbangan tertentu. Terus kemudian dalam kondisi aliran apapun. Aliran apapun yang dimaksud adalah aliran yang turbulence mungkin. Dan juga alirannya steady state. Apalagi dia sangat, sangat tahan lama kalau dia alirannya steady state gitu ya. Terus kemudian tersedia juga jenisnya ya. Plug and cake, external sleeve, multi-stage trim, low noise. Tentunya jadi pertimbangan ya. Biasanya kalau fluida itu kalau dijepit itu menghasilkan noise. Tapi dia noise-nya sangat kecil ya. Terus kemudian lingkungan yang bersih tentunya ya. Terus yang lainnya multiple flow karakteristik. Ya berarti terkait flow-nya atau stream-nya itu multiple ya. Jadi apa saja dia bisa menghandle tergantung material dengan mempertimbangkan material daripada chook valve-nya tersebut tentunya. Long life gitu. Long life, tahan lama, mudah pemasangannya tentunya. Kita... Nah ini salah satu bentuk daripada chook valve ya. Yang ini tipe needle ya. Tipe needle. Ini buatan Cameroon ya. Cameroon gitu. Saya ambil dari literatur. Ya comot-comot supaya cepat lah ya. Terus juga ada multi flow juga. Dia membuat juga. Jadi ada berbagai macam merek gitu ya. Multi flow juga ada. Cameroon ada. Terserah nih. Mana yang digunakan di tempatnya Unifirda ya. Terus kemudian... Ini apa ini ya? Unifirda nih. Kayaknya Unifirda udah pernah lihat nih barang-barang kayak begini nih. Ngeri juga ya. Ya. Iya, iya. Yang bagian yang bawah sini adalah whale head. Bagian whale head ya. Whale head tapi bagian bukan di bottom ya. Bukan di bawah. Ini bagiannya di atas gitu ya. Kalau untuk whale head yang surface ya gitu ya. Ada juga posisi yang seperti ini adanya di bawah gitu. Di bawah permukaan laut gitu ya. Kalau itu apa namanya di offshore gitu ya. Terutama offshore yang laut dalam. Jadi dia punya tree atau Christmas tree itu ada di bawah. Di bawah sana. Di bawah laut ya. Karena dia difungsikan di bawah laut gitu. Jadi tidak di atas Christmas tree-nya. Jadi di posisi di bawah laut. Termasuk yang ini. Satu package ini adalah di bawah laut dianya. Akan duduk di bawah gitu. Nah, kalau untuk chook valve-nya biasanya kalau yang di offshore itu ada di atas. Di atas permukaan ya. Di atas permukaan. Tadi waktu pertama kita udah lihat ya ada gambar. Gambar apa tuh? Waktu pertama covernya. Gambar kapal ya. Nah, itu tempatnya Papi Abrar pernah di sana gitu. Nah, chook valve-nya ada di atas kapal gitu. Di atas EPSO. Taukah EPSO Unifirda? Nggak tahu ya? Belum pernah dengar ya? Jadi ada EPSO itu floating production EPSO storage and offtake. Jadi dia berfungsi dia sebagai produksi, floating production gitu ya. Dia juga sebagai storage. Jadi komprehensif banget ya. Dia juga sebagai storage dan juga sebagai offtake. Offtake itu penjualan. Jadi transaksi penjualan minyak-minyak itu berada di laut langsung gitu. Offloadnya. Ya. F-nya floating ya. Terus kemudian ini kalau yang kita sekarang ini adalah di atas ya. Di atas permukaan. Jadi Christmas tree yang kita concern sebagai surface facility. Unifirda harus paham mengenai yang ini satu ini. Kita lihat. Dan ini. Yang ini adalah master valve. Master valve itu ada dua. Yang top dan juga yang bottom ya. Jadi yang atas dan bawah. Nah ini dulu mainannya papih. Dulu nih mainannya papih. Saat dulu waktu jaman-jaman bahula gitu ya. Dan kemudian ini ya swabbing valve gitu ya. Dan yang ini wing valve. Wing valve. Terus kemudian yang ini adalah chug valve ya gitu ya. Chug valve yang sekarang lagi kita bahas ya. Chug valve itu di sebelah sini gitu ya. Terus kemudian alirannya seperti ini. Kalau ini production well. Production well. Alirannya akan seperti ini. Ya. Kalau chug valve-nya ditempatkan di atas permukaan gitu ya. Di dekat Christmas tree. Dan tadi kalau di offshore atau laut dalam. Dia berada di bawah permukaan. Laut. Di bawah permukaan laut. Kita lihat ini. Ini saat dahulu seseorang. Bukan papihabrar ya. Tapi orang lain kali ya. Nah ini alirannya seperti ini. Nah ini chug valve-nya. Next. Kita next. Ini chug. Kita lihat ini yang di sebelah kiri. Ini adalah production well. Production well tadi alirannya seperti ini. Dan kemudian ini alirannya go through your plan ya. Dengan menggunakan. Apa namanya? Flow line ya. Dengan menggunakan masuk ke flow line. Flow line terus kemudian diterima di. Di. Apa. Plannya. Unifirda gitu ya. Diterima. Sehingga akan diproses tentunya. Nah. Kemudian kalau ini injection well. Yaitu. Kalau dari. Plannya. Unifirda. Berarti. Mengunuju ke. Well injection. Nah. Mengunuju ke well injection seperti ini. Ya. Tadi udah dijelaskan. Bahwasannya kebalikan ya. Tapi. Perlu di concern. Bahwasannya chug valve itu mempunyai karakteristik. Yang inlet dan outletnya. Berarti. Ini harus diputer gitu ya. Kalau seandainya. Ini. Diposisikan sebagai injection. Jadi harus diputer. Harus disesuaikan dengan. Ini port. Misalnya ini portnya outlet. Ini port inlet. Berarti harus dibalik ya. Selanjutnya kita lihat ini. Ini salah satu foto. Yang diambil dari sana gitu ya. Tentunya disini ada. Ini chug valve. Dan pastinya ini aliran dari sini. Menuju ke sini ya. Tentunya. Seperti inilah bentuknya kira-kira. Kalau dia menggunakan. Chug valve-nya menggunakan yang tipe needle. Lanjut. Kita lihat film ini ya. Film ini. Dari multi flow. Master flow gitu ya. Suatu merek dagang. Ini cukup menarik ya. Ditonton. Kita lihat ya. Silahkan kita lihat. There are four main elements of concern in a choke valve. Inlet, outlet, trim, and throttling mechanism. Choke valves are continuously subjected to pressure drops, corrosion, and erosion, which can cause expensive breakdowns. Erosion is the process of material destruction. A well stream typically consists of a mix between oil, gas, water, sand, and other various particles. When all of these elements hit the internal surface of the choke valve, it can cause erosion. Nah, itu bisa dilihat. Tadi kan dia erosi, erosi itu bisa terjadi ya. Akan, akan membentuk seperti ini ya. Kita lanjut ya. The material properties of the choke valve and the impact velocity and the angle of the fluid particles affect the rate of erosion. Let's discuss how erosion affects several choke valves currently in use. The simplest choke valve is the positive type. The positive chokes contain built-in orifices called beams. To reduce erosion, these beams are often lined with tungsten carbide. However, these chokes are still susceptible to high rates of erosion. Nah, kita santai-santai aja ya. Nggak usah terlalu banyak, terlalu detail, nanti malah jadi nggak mengerti ya, Unifirda ya. Jadi, harus, jangan banyak-banyak. Itu udah, partnya mechanical ya. Partnya mechanical, jadi yang jangan terlalu detail. kita lihat lagi selanjutnya ini tadi yang jadi console ini adalah handwheel-nya, stem-nya, ini bagian stem ya. Tentunya ini needle-nya, kalau dia pakai needle ya. Terus kemudian ini ada inlet port dan ini outlet port tentunya. Kita lihat lagi lebih detail sedikit supaya agak masuk sambil ditonton ya. Sambil didengarkan ya. Kalau nggak nanti coba kita skip-skip ya. Mana dia? For frequent flow regulation and adjustable chokes will work the best. Nah, ini yang the best nih. Bisa apa, memaintain semuanya gitu ya. Berarti pilihlah yang seperti ini gitu. Menurut, menurut dia gitu ya. Apa itu? Suaranya nggak ada pak. Oh iya, nggak ada ya? Iya. Jadi, ini yang seperti ini nih. Yang perlu di, ini kan apa, jadi concern lah ya. Consider ya. Nanti dalam suatu review gitu ya. Pembelian, pembelian barang itu spesifikasinya yang mempertimbangkan korosi, erosi, friksi, terus kemudian tadi apalagi? Dan jenis chokfaf-nya ya. Tentunya ya. Tadi ada sleeve, internal sleeve dan external sleeve dan kemudian satunya lagi tuh. Tadi saya lupa tuh. Ya. Kita lihat lagi ya. One of the oldest designs is needle seat. This valve has a tapered lead on its stem to restrict the opening by closing the needle against the tapered seat. The seat is typically threaded into the body and the throttling is achieved by rotating the handle on its rising stem. A narrow opening between the needle and the seat restricts the flow and causes an increase in fluid velocity since velocity is a function of volume over the area. The seat surfaces act as restrictive devices which subjects them to act. kalau yang tipe yang needle itu kalau terjadinya erosi dan friksi terhadap material ya, jadinya chokfaf-nya needle-nya seperti ini kerusakan nih nantinya gitu ya. Itu yang harus dipertimbangkan nantinya dalam pembelian. Maksudnya partikelnya harus dianalisa dulu nanti di lab ya. Kita lihat lagi. Nah ini ini yang tipe ini yang high friction nih. Kalau high friction masalahnya banyak pasir tadi ya. Nggak jadi masalah nih. Jenisnya kayak gini. Kita lihat. When these openings are perfectly aligned the flow rate is maximum. When these openings are offset by 90 degrees it shuts down the flow completely. Erosion is common around the edges of the holes. The high velocity jets from the throttling ports flow into the valve outlet resulting in high potential of valve body erosion. As the discs wear out the valve's shutoff function could be lost. Our next choke valve has fixed cage and internal plug. A stem connected to the cage allows the cage to be moved up and down by the rotation of the wheel to intensify the opening for the flow. Inside the choke fluid circulates in the annulus between the body and the cage. The location of the cage openings forces the streams to collide in the middle. Impinging streams cause hydrostatic back pressure and allow using fluid energy against itself resulting in minimal to be aware of the valve material. The cage and plug choke valves work best when the cage holes are fully open which allows the high velocity jets to be perpendicular to the valve axis. Otherwise, the jets are directed towards the valve outlet and cause its erosion over time. Nah itu. Ini bagus nih bentuk cake ya. Cake multiple gitu ya. Jadi ada tiga lobang ya tadi ya. Tiga lobang itu untuk menghadapi friction yang luar biasa ya. Jadi dia bisa bertahan lama gitu ya. Tapi tetap aja material adalah menjadi salah satu pertimbangan ya. Material jenis yang di stemnya tersebut gitu ya. kita lihat lagi. Let's move on to the most advanced choke valve. The cage with external sleeve. This valve is best for high pressure drops and high sand concentration applications. Nah, kita lihat ya. Ini yang satu ini kalau konsentrasi sand atau pasirnya banyak ya. Dan dia bisa mampu menghadapi pressure drop tentunya. kita lihat. Ya, itu sepertinya jadi ada internal sleeve dan external sleeve gitu. Yang tadi yang menurut mereka adalah external sleeve adalah yang terbaik gitu ya. Menurut mereka gitu ya. Jadi menurut produknya ini. Produknya si multi-flow gitu ya. Mungkin produknya Cameroon perlu kita review juga dalam pemilihan merek ya. Tapi merek itu nggak menjamin juga yang paling penting adalah material komposite yang dibentuk di bodinya dan juga di stemnya tentunya ya. Itu yang menjadi pertimbangan dalam review data sheet nantinya. Data sheet ya. Apa itu data sheet? Apa itu ya data sheet ya Uni Firda ya? Mungkin bisa dijelasin apa itu. Komposisinya apa aja? Ya, nama-nama alatnya apa, pressure tipenya. Betul. Terus kemudian friction life-nya dengan partikel berapa gitu ya. Nanti coba diperiksa lagi friction-nya, erosinya bisa menghadapi erosi yang seperti apa dan tingkat korosinya bagaimana gitu ya. Perlu dipertimbangkan terhadap materialnya apa aja gitu. Nanti dalam studi data sheet ya. Dalam sebelum pada saat pembuatan fit tentunya. FEED ya. Tentunya ya. Ini partnya bukan Uni Firda lah ya. Mechanical nih. Mechanical yang jagonya. Pak siapa tuh? Pak Anu lah ya. Tentunya Pak Anu lah ya. Yang jagonya lah ya. Tentunya di sana ya. bisa mereka lah yang ahlinya lah ya. Kalau Mbak Uni Firda ya sedikit perlu memahami kulitnya aja ya. Jangan terlalu dalam nanti malah nanti fokusnya beda part of disiplin tentunya. Nah terima kasih ini katanya nih. Ada pertanyaan gak ini? Pertanyaannya? Apa tuh pertanyaannya? iya tadi videonya paus-paus. Eh apa? Macet-macet. Jadi bedanya sleeve sama internal apa? Apa itu? Bedanya sleeve eh sleeve eksternal sama internal ya? Iya. Tadi kan udah dijelaskin. Kita harus melihat lagi. Ini videonya gak bisa di-back lagi nih. Videonya macet. Iya. Gak bisa di-back lagi nih soalnya nih. Ya jadi perbedaannya bisa dilihat nanti di dalam rekaman ini. Nanti coba di ini telah lagi ya. Mudah-mudahan hasil videonya bagus ya. Kita udah gak ada waktu lagi nih. Ya Papi Papi abrar cuman sampai disini saja gitu ya. Jangan. Oke. Dan ini pemandangan yang ini tempat Papi dulu belajar ya. Belajar. Ini disini ada apa namanya kolom vaksinasi ya disini ya. Ini kolom propenizer butenizer disini ada nih ya. Butenizer nih. Belajar disini bagus nih di ONWC. atau disini nih. Dulu refrigeration plan ada disini juga karena dia akan storage LPG disitu. Oke. Terima kasih Unifirda. Selamat ketemu lagi. Sampai ketemu nanti di lain kesempatan ya. Dadah. Assalamualaikum.